Halo teman-teman, kembali lagi di Amanda Channel Nah ini banyak cacatnya ya dari kapal selam sekorpen Dimana TNI Angkatan Laut bimbang untuk membeli kapal selam sekorpen ini ya Makanya kontraknya sampai sekarang Itu untuk pengadaan kapal selam sekorpen dari Perancis Untuk Angkatan Laut kita ini masih bulat ya Masih ngalor ngidul ya kan Masih belum segera-segera di teken ya Karena mungkin banyak pertimbangan ya Pertimbangannya itu kalau mau beli sempurna Kapal selam yang pasti bagus ya kan Itu dari Jerman, dari TKMS sebenarnya ya Kalau bicara kualitas Jerman membuat kapal selam gak ada duanya Udah terbukti ya dari Perang Dunia Kedua Berapa destroyer milik Inggris yang disapu bersih sama kapal selam Jerman Urusan kapal selam Jerman pos Ahlinya ahli, udah intinya inti Core of the core itu ya kan Beda sama Perancis Terus terang bayi ya kan Kalau Perancis itu memang kalau Angkatan Udara pembuat jet oke ya Rafale itu oke Tapi untuk Angkatan khusus pembuatan kapal selam Kalau sama-sama mau canggih dengan Jerman Perancis ya Ya pasti udah mantep beli dari Jerman ya Tapi kan gak dapat transfer teknologi Beda sama Perancis Kalau Perancis kan di kita diberikan TOT Dengan mudahnya memberikan TOT udah kelihatan Kalau memang kapal selam Skorpen ini Notabene ya gimana ya Beli dua bisa dapat TOT itu boleh dikata ya Memang masih agak kaleng-kaleng ya Kalau Jerman kan memang teges Gue jual ini gak bakal gue kasih TOT kepada lo kan Seperti itu Seperti Singapura itu Beli kapal selamnya kan rata-rata dari Jerman Tapi mereka gak dapat TOT juga gitu loh Ini milihan yang sulit Nah kira-kira enaknya beli Mana ini Apakah beli punya Mahari Jalila Mungkin Mungkin Mahari Jalila Pak Tokmat mungkin Tapi buat apa ya Pak Tokmat aja bingung kelimpungan ini ya Jadi banyak ya Apa itu Mulai dari kapal selam kelas Riaquelo bermasalah Kemudian dari Angkatan Laut India Skorpen Angkatan Laut India juga bermasalah Kemudian 2010 Milik Angkatan Laut Malaysia juga bermasalah Miliknya Pak Tokmat Skorpennya ya Kurang lebih Mimpin tampilkan screenshotnya ya Jadi jangan anggap Skorpen ini mulus-mulus banget Gak mulus-mulus banget loh pos ya Kayaknya masih trauma dengan Korea Selatan ini TNI Angkatan Laut Pengadaan kapal selamnya Alot sekali ya Usut punya usut Indonesia sudah dirumorkan Kemarin Guwento kan Memilih dua unit kapal selam kelas Skorpen Skorpen sendiri merupakan kapal selam tempur buatan pabrikan Perancis ya Yang sampai detik ini pun juga kontraknya belum reakusisi Proyek pengadaan kapal selam Skorpen ini adalah bentuk kemitraan PT. Pal Indonesia Dan Naval Group Perancis Dijelaskan Define World Kedua belah pihak telah menentangani kesepakatan ini pada 10 Februari 2022 ya Kesepakatan ya Tapi sampai sekarang Belum juga diefektifkan kontraknya untuk pembayarannya juga belum Sudah berapa tahun ini mau berjalan 3 tahun Mungkin TNI Angkatan Laut mikir apa kira-kira ya Gak jadi beli ini mikir apa kira-kira Boleh lah ditulis di kolom komentar Ya mungkin sependapat lah dengan admin Ya mungkin gak punya uang Gak mungkin udah dialokasikan oh gak punya uang Ada uangnya harusnya ya kan Indonesia sendiri sudah menerima presentasi resmi dari Naval Group Soal pembuatan kapal selam itu dan pabrikan Perancis Yaitu itu yakni Indonesia semakin berminat Memiliki skorpen di armadanya Tapi gak tau gak diaktif-aktifkan gitu loh Naval Group mendesain skorpen sebagai kapal selam diesel elektrik Yang kegunaannya seperti kapal selam serang nupir Skorpen merupakan kapal selam penyerang Yang memiliki berbagai kemampuan mengerikan Namun apakah Indonesia masih berminat dengan skorpen setelah mendengar Banyaknya minus ya Dari angkatan laut India Kemudian Malaysia Kemudian milik angkatan laut Brazil Kelas Riaquilo pun juga bermasalah loh Karena kapal selam skorpen tidak lepas dari masalah dan kecacatan Cerita dari angkatan laut India Dimana mereka ingin membangun 4 unit skorpen Pengerjaan berlangsung sejak tahun 2017 Dan masalah ditemukan pada kapal selam kedua Bernama INS Kandaria Milih angkatan laut India Mengutip navireconision Kecacatan ditemukan pada bagian mesin dan baling-baling Portal berita itu menyebutkan bahwa Dua komponen pada kapal kelas skorpen ini sangat berisik Mesin dan baling-balingnya mengeluarkan suara yang tergolong bising Sedangkan kapal selam skorpen dirancang sebagai platform siluman Kalau berisik ya namanya bukan siluman ya Berarti lebih mudah dideteksi oleh sonar lawan Kurang lebih seperti itu Dengan suara bising ini akan mengurangi efektivitas tempur kapal selam Di medan tempur Kapal selam dapat dengan mudah ditemukan oleh sonar pesawat Kapal perang Bahkan kapal selam musuh Dan menurut pengalaman perang Kapal selam akan sulit menghindari serangan musuh Singkatnya jika posisi kapal selam sudah ditemukan Apalagi terkunci maka game over Kurang lebih ditembak torpedo lebih gampang ya Kurang lebih seperti itu Selain kecacatan ini Masih ada lebih banyak masalah pada kapal selam skorpen India ya Dan sulitnya Cat-cat ini hanya bisa diatasi dengan cepat Dengan tes di laut yang tenang Sebagai calon membeli Indonesia perlu untuk mempertimbangkan masalah ini Jika perlu Indonesia juga perlu untuk Membuka komunikasi dengan India dan Malaysia maupun Brazil Ya mungkin udah ya Ya latihan laut udah tanya-tanya kan Kan sering latihan bersama Mungkin kapal selam skorpen ini kayak gimana bos Kurang lebih seperti itu Apakah emang secanggih yang digembar-gembarkan media Perancis Mungkin ya kan Pastinya udah lah kan sering latihan bersama Dengan Malaysia Dengan India Mungkin Lamanya kontrak ini ya udah dapat bocoran Kelemahannya kayak begini-begini-begini udah Dikasih tau lah Kurang lebih seperti itu lah brand Ya kan Gak asal lomon-omon Ini ditempeleng sama presiden pilih dapan Lomon-omon Ya kan Nah menengok sedikit pada milik angkatan laut Malaysia aja ya Tetangga kita Jadi Ada kesalahan Ada tiga kesalahan yang ditemukan pada kapal selam skorpen Yang dibangun untuk Malaysia ya Dikala itu tahun 2010 Komandan angkatan laut Malaysia Abdul Aziz Jafar Mengatakan masalah pertama yang muncul adalah sistem pendingin kapal selam Ya kan Masalah ini ditemukan pada Desember lalu Hal ini menunda perjalanan kapal selam dari Perancis ke Malaysia Itu salah satunya Selama satu bulan Ya di tahun Januari 2010 Catat-cat lain teridentifikasi Pada sistem yang berbeda Kesalahan ini Telah menunda pengiriman kapal selam kedua KD Tun Raja Kapal selam ini awalnya dijadwalkan untuk dikirimkan pada akhir tahun 2009 Namun Mulai beroperasi pada Mei 2010 Ada satu penghiburan Bagi angkatan laut Malaysia Bagi awak kapal selam berada di permukaan Dan tidak bisa menyelam jauh Lebih baik daripada tenggelam Dan tidak bisa muncul ke permukaan Karena Sebelumnya angkatan laut Malaysia melaporkan bahwa kapal selam Kelas skorpen pertamanya yang dikirim pada 2009 ini mengalami masalah yang tidak dapat menyelam Terlepas kebenarannya atau tidak Tidak mungkinlah Malaysia mengadaga Karena kan belinya Malaysia baru Seperti itu Nah brand itu tadi ya Pembahasan admin seputar usut punya usut Ini banyak kecacatan pada kapal selam Kelas skorpen Dan TNI AL sampai sekarang juga belum Mengaktifkan kontrak ya Masih bimbang ya Antara membeli dari Perancis Atau dari Jerman Kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini Silahkan baguantam di kolom komentar Nah brand oke sekian dulu video dari Amanda channel Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Agar channel ini semakin berkembang Dan tentunya Bisa bermanfaat Bagi kalian semua Nantikan video menarik dari kami lainnya Terima kasih See you next time And bye-bye Sub indo by broth3rmax